Kang mamat makan kue cucur cakep saatnya curhat cur 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 jangan lu sia-siakan cinta yang tulus kepada lu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh tau gak sih kalian tadi tuh kita udah rekaman opening terus kameranya gak kebagi gak apa-apa jadi ini gua kolaborasi hari ini tolani tv dan Hesti Purwadinata channel yes akhirnya setelah bertahun-tahun kita mencari jadwal dapetlah hari ini kangen sih karena kan kita syuting pagi-pagi bertahun-tahun 4 tahun apa kita bikin pagi-pagi di youtube aja ya kayaknya sih keren juga tuh makanya kita coba mulai dengan konten ini kalo memang responnya bagus didukung semua sama ke sahabat-sahabat kita sahabat pagi dulu tuh awalnya sahabat pagi tuh mau kita sebut paginers cuman gak enak dong kalo paginers nanti kesannya cewe semua ya kan di youtube kan juga ada sebutan biasanya sebutan lu apa? Hestijen apa namanya? gua belum ada ti makanya gua bingung juga lu udah setahun lebih loh sejuta udah gold 1,6 juta sekarang jadi sebuangnya orang ya kayaknya gua ngesel dong 1,6 juta ntar lagi gua dapet 1,6 juta 100 ribu awalnya kan segitu nanti lu kalo collab sama gua lu pasti turun ngapain gua collab sama lu kalo ga tau lani nurse tau lani nurse ya tau lani lapers engga, engga laper ntar udah tau lani ku keren ya tau lani ku ntar juga kapan? lu di pertengahan lupa lagi ntar pad�anya beda iya sih yang penting disini biar keren aja lu kan punya Hesijen dan juga tau lani ku yaa kita udah bikin sebuah konten baru nih mudah-mudahan ini bisa mendapat respon yang baik Kang mamat makan kue cucur cakep saatnya curhat, cur, 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 cur. Jadi, buat kalian yang punya cerita, pernah ga sih kalian nikung pacar orang, nikung kepemilikan orang, ataupun kalian hasil tikungan, pokoknya ceritain ke kita WhatsApp di 085697894177, nanti yang ceritanya paling menarik akan kita telepon. Akan kita telepon, dan akan kita tanya kenapa sampai terjadi seperti itu. Eh, ini ke-record ga deh? Ke-record, ke-record. Ini gue mau cerita soalnya. Lo mau cerita lagi? Karena, kalo ga lagi kan gue tiga kali. Tapi kan gue udah tau cerita lo. Iya sih, cuman ya. Iya, ga usah lah. Kayak, support aja lah gitu lo. Tapi gue udah tau ceritanya. Tapi mereka belum tau, karena yang tadi kan ga ke-record. Ada sih yang ke-record tapi ga ada suaranya. Apa kita tampilin yang itu? Cuman, orang ga denger, orang ga denger. Ya, emangnya sih ya sih. Kayak kata apa-apa dong. Lo mau cerita apa? Jadi, bisa dibilang gue itu adalah istri hasil tikungan orang. Wow. Tapi serem banget yang dengernya ya. Jadi dulu tuh gue deket sama seseorang, bukan Edo. Bukan suami lo sekarang ya? Bukan suami gue sekarang. Deket sama dia. Nah, ketika lagi deket, udah mau jadian lah. Udah digiring sama dia, tinggal dicaplok nih. Oh, lo kayak bebek ya digiring ya? Iya, udah digiring, udah tinggal dicaplok doang. Gue juga udah nunggu-nunggu gitu kan. Tiba-tiba dia pergi keluar kota. Ilang? Keluar kota cuma sebentar. Karena ada urusan. Terus tiba-tiba ada yang masuk ke kehidupan gue lagi. Dan itu adalah Edo. Kenapa lo ga menunggu dia sampe pulang? Karena kayak gue gatel ya. Tuh, dianya emang. Dianya ga disabaran, nunggu. Kampret lo. Kan gue lagi. Dia belum menjadi pacar gue. Dia kan dateng. Tapi dia belum menyatakan sama lo? Belum. Cepet dalam keadaannya sudah oke lah. Sudah harusnya sih udah jadi gitu kan. Lo tinggal nunggu aja ya? Iya, tinggal nunggu aja. Cuma tiba-tiba Edo muncul lah. Pas gue liat, hmm boleh juga nih. Apa ini dia jodoh gue gitu. Gue langsung matiin kutu ngerokok gue. Oh, aku dulu ngerokok. Engga sih, gue kawan ga ngerokok. Iya sih, cuman kayak seru aja gitu. Kayak di film-filmnya. Eh, apakah dia jodohku? Ini dia jodoh gue. Gitu kan, ga ya. Oke, setelah itu ternyata Edo dateng ke kehidupan gue. Terus gue akhir jalan bareng sama dia. Jadi ternyata ketika gue jalan bareng sama cowok satu. Gue ketemu sama seseorang. Dikenalin sama temennya. Seminggu kemudian gue jalan bareng sama Edo. Ketemu sama temen yang sama, dikenalin juga. Pasti orang itu kesialan juga nih perempuan. Pasti gitu kayak. Iya tuh, gue inget tuh momen itu. Ih, gue pasti ngerasa kotor juga kayaknya hari ini. Tapi gapapa wajar kan. Belum ada ikatan apapun. Tapi ternyata setelah endingnya tuh gue baru tau. Kalo mereka tuh temenan. Mereka semua ternyata temenan. Ternyata Edo sama dia tuh temenan baik. Gue tuh gatau kalo mereka temenan baik. Gue tau dia saling kenal. Tapi ga nyangka kalo temenan baik. Mereka akhirnya kelas dong? Akhirnya sempet kayak ada kelas gitu. Terus temen-temen yang ada di circle-nya dia. Kalo lagi jalan bareng sama gue. Itu kayak bagi tugas. Yang satu temenin gue. Yang satu temenin temen gue lagi. Terus dia bilang. Lu dasar cewek perusak tongkrong. Gue disebutin gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Tapi kan sekarang sudah. Masing-masing sudah berbahagia. Betul. Masing-masing sudah berbahagia. Itu cerita lalu. Itu cerita lama. Masing-masing punya masa lalu. Iya. Gue juga gitu, Ti. Oh gitu. Waktu lu nikung istri lu yang seren jadi istri lu. Yang waktu lu masih SD ya istri lu. Gue masih ingin. Gue masih ingin. Jangan begitu tuh bertang-tang komeda yang jauh. Dia pertama kali ngeliat istri. Ya istri masih pake seragam SD. Asal lo tau ya. Akhirnya setelah udah tumbuh. Dewasa. Udah batut teh. Sudah menarik. Akhirnya baru deh. Jadi sebetul lagi cerita gue sama kayak Hesti. Trikungan juga. Pas gue lagi mau deketin bini gue sekarang ini ya. Pas gue lagi mau deketin. Tiba-tiba tuh ada cowok mau nikung gue. Eh kok? Kok jeruk makan jeruk? Cowok tuh ada cowok seneng sama gue gitu. Oh gitu. Kok kenapa? Dia pengen ngerebut gue dari tangan istri gue gitu. Namanya Reinhardt Sendaga bukan? Tiba-tiba lo lupa aja gitu. Lupa aja gitu. Untuk akhir gue diselamatkan waktu itu. Cek mungkin kita gak ada di video dia deh. Kita lanjut ya kalo gitu. Udah masuk belum nih WhatsApp sampai kita cek ya. Nah ini udah ada belum nih. Aduh yang tadi tuh. Lucu tadi ya. Nah. Ini nih nih. Ini dia. Eh bukan-bukan. Ini banyak banget. Ada ratusan. Oh my god. Kita pilih yang mana? Nah. Nah. Assalamualaikum. Gue pernah nikung cewek orang. Karena challenge dari temen. Sedangkan cewek yang mau gue tikung ini. Udah punya pacar. Dan udah pacaran selama 3 tahun sama cowoknya. Tapi ternyata gue berhasil buat mereka putus. Gue ngajar nih orang. Ini ganteng banget nih orang pasti ya. Berhasil mutusin hubungan yang udah stabil selama 3 tahun. Iya. Dan akhirnya gue berhasil dapetin dia. Terus abis itu gue putusin deh. Iya gitu. Mata orang. Eh ternyata gue dengar kabarnya bahwa dia balik lagi sama mantannya. Wah fotonya. Ganteng banget. Gimana ga kelompok-kelompok tuh cewek orang. Diketekin kayaknya. Iya tuh. Ini dia pas ngedeketin pake tank top gini ga ya? Jangan-jangan ini yang suka akan ngaket beras nih. Ada lagi yang lain? Kayaknya gue ga suka deh. Tindakannya jahat deh kamu. Kita cari yang lain ya. Mana ya? Nih. Tidak apa tuh? Oke. Baca inti. Dulu waktu SMA, SIA pernah pacaran sama CWA. Saya. Saya pernah pacaran bukan SIA. Masih seangkatan tapi jujur, jujur aku belum punya pasar. Jujur perasan SIA langsung berubah 800 ribu derajat. Saat saya dikenalin sama teman. Pacar saya yang ternyata lebih aduhai dari dia. Lebih putih, lebih tinggi, pokoknya lebih aduhai. Dan akhirnya ga lama kemudian teman pacar saya ngerespon juga sama saya. Dia juga suka sama saya dan akhirnya cinta kita pun bersemi di belakang dia. Tapi mungkin bukan jodoh ya. Saya bubar sama pacar saya. Juga bubar sama temen cewek. Sama cewek temen pacar saya. Jadi ga dapet dua-duanya. Mampus lu. Lu ngapain? Lu udah pacaran. Kok lu yang emosi sih? Dia kan namanya berbagi cerita kepada kita. Dia kan di belakang. Ini kita mau nelfon atau engga? Gue malah lu ngondok sendiri. Perlu kita telfon ga nih? Nih, tikungan tajam yang pernah gue alami adalah pas jalan-jalan sama temen. Dan gue ga sengaja ngeliat gebetan gue jatuh di tikungan. Diboncengin gebetannya itu. Nyungsep dan lumpur semua. Gue ketawa apaya gosok-gosok perut. Henes kan? Itu gosok-gosok perut. Gue pikir ketawa gosok-gosok yang lain. Apa tanah? Pernah gue alami pas jalan sama temen. Dan gue ga sengaja ngeliat gebetan gue jatuh di tikungan. Diboncengin gebetannya itu. Oh jadi dia punya gebetan cowok ini. Terus dia liat cewek gebetannya itu jatuh. Di tikungan diboncengin gebetannya itu. Jadi dia tuh ngegebet yang nyetir sama yang ngebonceng gitu ya? Gimana sih? Gue ga ngerti deh. Pusing nih, aduh. Tepan-tepan, yaudah. Tepan-tepannya. Halo? Iya halo? Curhat cur! Curhat cur! Cur, 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 cur! Kok aku ini pilih curhat? Lucu aja ya ceritanya, lucu aja. Lali, Bob. Iya, iya. Bob, itu cerita beneran tuh, Bob? Iya, iya. Itu pengalaman tahun lalu lah. Kayaknya tahun 2019 awal. 2019. Jadi lu punya gebetan. Gebetan lu tuh lagi naik motor. Jadi yang ngeboncengin sama yang nyetirin itu gebetan lu dua-duanya? Yang gebetan itu kan yang ceweknya kan dibawa, dibawa pakai motor, boncengan. Ceweknya dibawa pakai motor, boncengan. Yang bonceng siapa? Jalannya tuh gimana ya? Pokoknya agak jelek lah. Pokoknya di sebelah-sebelah. Yang jelek itu yang ngebonceng? Iya, yang ngebonceng tuh yang gebetan dia. Gebetan dia cewek itu. Jadi cewek itu punya pacar maksudnya? Iya, 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 iya. Bob, di mana nih, Bob? Kalimantan, om. Kalimantan. Kalimantan. Jadi waktu dia jatuh di tikungan masuk lumpur nyungsep, Bobi ketawa lah ya? Iya ketawa lah sama temen-temen juga pas dalam mobil waktu itu. Dia pakai motor. Jadi lu emang udah ngincer banget sama si cewek ini. Ternyata dia malah jalan sama cowok lain. Pas di tikungan nyungsep, itu lu rasanya bahagia. Pas sengaja ketemu. Jadi sebenarnya lu tuh nggak sempet nikung ya? Cuma lu seneng aja dia nyungsep di tikungan gitu. Iya, ah. Bob, waktu itu dia penuh lumpur semua dong. Gimana, gimana? Waktu itu penuh lumpur semua dong mereka. Kayaknya dia, dia lagi di tikungan deh. Bob. Bob. Please, Bob. Baru aja ngomong tadi sebentar. Bobi udah ga ada. Bobi udah ga ada. Aduh. Kita cari lagi yang lain sih. Lagi ceritanya juga ga suruh-suruh aman. Saya mau cerita nih bang. Saya dari Medan. Saya mau bercerita tentang nikung pacar temen. Saya dulu pernah nikung pacar sahabat sendiri. Terus si cowoknya tadi malah diem aja gue tikung. Sebab si cowoknya tadi sabar dan ikhlas. Di saat ceweknya gue tikung. Oleh karena itulah si ceweknya temen gue tadi akhirnya pacaran sama gue. Dan alhamdulillah si cowok yang dulu mengikhlaskan ceweknya untuk aku. Dan kami masih tetep pacaran sampai 7 tahun sampai saat ini. Oke, kita telfon dia. Jadi yang dia tikung. Oke. Halo? Halo lo? Curh-hacur? Ya suruh cerah. Namanya siapa? Namanya Rizky. Rizky dari mana Rizky? Oh dari Medan. Rizky, tadi udah liat live-nya ya. Jadi lu pak. Sekarang lu dapet. Sekarang lu lagi pacaran. Sama cewek hasil tikungan ya? Iya benar benar. Hasil nikung dari temen lu sendiri. Tapi temen lu tuh ik... Gimana? Temen lu. Mantannya temen lu. Mantan cewek lu itu yang lu tikung itu ikhlas. Mengikhlaskan cewek lu, ceweknya direbut sama lu. Yang mengikhlaskan ya. Pernah ga lu CT scan perut lu kayak ada paku atau kawat gitu maksudnya. Pernah ga? Dia ikhlas tapi kayak... Pernah ga lu coba cek-cek ke dokter gitu. Takutnya kayak di bagian lambung ada kawat. Emangnya dia disantet juga. Takutnya gitu. Rizky, Rizky, Rizky. Iya bang. Waktu itu lu berniat menikung pacar temen lu itu kenapa alesannya? Karena pertama dia tuh baik sama saya gitu bang. Terus? Terus dia tuh kayak perhatian gitu sama saya bang gitu. Bahaya bang. Mungkin di sini subscriber-subscriber kita pengen tau nih. Cara lu nikung gimana? Hebat banget sampai berhasil gitu. Bahaya bang. Nama aja kan Vika. Berarti subscriber kalo mau nikung orang tuh yang namanya Vika ya? Jadi... Gini bang kan jadi gua... Gua gombalin ya bang ya. Gombalnya gimana, gombalnya gimana? Vika. Lo tau ga? Nasi-nasi apa yang cuma satu di dunia ini. Encik. Terus? Oh gini-gini bang salah bang salah. Iya-iya. Lu tau ga soto-soto apain cuma satu di dunia ini? Hm. Soto apa? Gatau katanya gitu. Apaan? Soto-soto-nya cuma kamu di hati aku. Aaaaaaaaaaahhh. Rizky, Rizky. Kamu tau gak bedanya Soto sama Siti? Tau gak? Halo? Bedanya Soto sama Siti? Apaan tuh bang? Kalo Soto bang, ini mamang Kalo Soto mie nya putih, kalo Siti mie nya hitam Kandut Dia yang kambut, kambut maksudnya Jadi, jadi akhirnya Vika Aku sering nonton ini talk show Jadi akhirnya Vika takluk lah ya sama lo ya Dengan gombalanmu tadi Jadi Vika awalnya memang suka sama gue, bang Itu kan Tapi kok dia bisa pacaran sama temen lo? Karena dia itu pacaran sama temen gue itu karena terpaksa bang Oh terpaksa Tau lagi ganteng banget yang masih ini Nah akhirnya Vika mutusin cowoknya itu Si cowok dia ngutusin Vika tadi bang Karena dia ikhlas Karena dia ikhlas Dia udah tau bahwa Gue suka sama dia gitu bang Wah hebat banget tuh cowok bisa sabar ikhlas itu Tapi hubungan lo sama dia gimana sekarang? Sama si cowok itu Halo? Eski? Ki? Eski? Ki? Ya Allah Baru-baru Baru-baru Eski? Ulang 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 Sumpah lo tangisin Kan sinyal jadi sinyal Ki? Ya bang Akhirnya hubungan lo sama cowoknya itu baik-baik aja sampai sekarang Ya alhamdulillah masih baik-baik aja sampai sekarang Malahan dia nasihatin gue bang gitu kan Jangan lo sia-siakan cinta yang lulus kepada lo Wah keren 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 Dan lo hubungan lo sama Vika udah berapa tahun sekarang? Ya alhamdulillah sudah menjalan 7 tahun 7 tahun ya 7 tahun ya Kalau gak salah bulan lalu udah 6 bulan ya sama Vika ya? 6 tahun? Udah 7 tahun Udah 7 tahun Udah lama banget Enggak lo kawinin Vika nya Hei Rizky Gimana mbak? Kamu sama Vika serius? Ya alhamdulillah mungkin tahun depan ya mungkin mau diresmikan gitu mbak Sudah mau menikah? Kamu jadi pacaran sudah 7 tahun ini berarti? Kurang lebih? 7 tahun ya Kamu ngapain aja selama 7 tahun? Ya katanya banyak kegiatan pasti Kredit mobil kredit rumah mbak Bagus Persiapan untuk berumah tangga ya Iya 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 Oke kalau gitu kita doain semoga Rizky dan Vika bisa langgang terus ya Amin Jadi ini kisah ceritanya ini seru juga ya Berakhir dengan mbak Nih Berakhir dengan mbak Nih Temannya juga mengikhlaskan Nama temannya siapa? Hah? Nama temannya Taufik bang Namanya Taufik Mungkin Taufik mengikhlaskan karena sebetulnya Taufik juga mungkin seneng sama lo Jadi Gitu lah bang jalan ceritanya bang Oke deh Jalan ceritanya jadi beda Rizky sukses ya Halo? Halo Yaki Follow back bang Iya iya oke nanti kita follow back Thank you Yaki Assalamualaikum Oke bang Salam 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 Jadi ini endingnya bahagia Gapapa selama dia belum menikah Belum berhubungan dengan serius Kalau masih ada kesempatan menurut gue masih gapapa Oke Tapi ada juga kan yang tikungan tajam bener-bener Kita baca lagi Terus? Baru seminggu pacaran ada yang cerita kalau pacarku itu Pacarnya Widya temen aku satu kelas Jadi aku ngerasa nikung temen sendiri Tapi aku juga gak tau kalau mereka itu pacaran Oh my god Ini cowoknya yang brengsek nih Setelah aku minta maaf Satu tahun kemudian Oh dia meninggal Ini dia aja Tidak Tidak